Sebanyak tiga desa di Tabalong mengikuti penilaian Taman Obat Keluarga dan Akupreser. Penilaian dilakukan menurut tiga kategori yang diwakili masing-masing desa. Di antaranya kategori desa terpencil yang diwakili oleh desa Argo Mulyo Kecamatan Bintang Ara. Kategori desa mewakili desa Masukau Kecamatan Murupudak. Dan kategori perkotaan diwakili oleh desa Tanta Kecamatan Tanta. Ketiga desa tersebut sebelumnya sudah berhasil melewati seleksi awal, yakni proses verifikasi dokumen. Dan setelah itu tim penilai langsung melakukan verifikasi lapangan ketiga desa tersebut. Salah satu tim penilai, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, Heru, menjelaskan, dengan adanya verifikasi ini diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan toga dan akupreser di sekitar lingkungan rumah mereka. Sebenarnya penilaian ini mengambil dari lokal wisna atau dari apa sumber daya yang ada di masyarakat itu sendiri. Jadi pemerintah tinggal mengembangkan dan menurunkan agar kemanfaatan toga itu bisa maksimal. Karena gangguan pemeliharaan kesehatan itu bisa dimulai dengan kemanfaatan toga dan akupreser. Saat mendampingi tim penilai dari Provinsi, Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, Ahmad Bayhaki, mengharapkan asman toga tidak hanya terfokus di satu tempat saja, namun masyarakat diharapkan juga memiliki asman toga di pekerangan rumah mereka masing-masing. Kami melihat dari sini pembinaan di masyarakat sini, asman toga bukan hanya terfokus dengan satu tempat saja, tapi diharapkan seluruh penduduk itu memiliki ada asman toganya, ada taman obat keluarganya. Jadi diharapkan tidak hanya di masyarakat, tapi juga dimulai dari kantor-kantor yang ada di kecamatan, termasuk juga puskesmas selaku pengempunya dan desa yang dibina seperti itu. Setelah dilakukan verifikasi lapangan, maka hasil dapat diterima paling lambat awal Juni mendatang. Dan apabila ketiga desa di Tabalong menang, maka akan mewakili Provinsi Kalimantan Selatan di tingkat nasional untuk tiga kategori. Serlino Varianti, TV Tabalong melaporkan.